Intro Selalu ada peristiwa baru setiap harinya Dan bisa jadi informasi tersebut menjadi perbincangan banyak orang Seperti berita-berita berikut ini Yang menjadi hot di kalangan netizen Indonesia Mau dipimpin penasaran? Yuk langsung aja kita lihat beritanya Pernikahan harusnya jadi momen yang sakral dan membahagiakan tentunya Tapi bagaimana kalau pernikahan justru bikin kamu malah kena tendangan super? Nah mungkin mempelai pria di Bimanusa Tenggara Barat ini Menjadi satu-satunya orang yang memiliki kenangan itu Pasalnya ketika prosesi akad nikah Ia mendapatkan tendangan dari sang ayah mempelai perempuan Alias calon mertuanya sendiri Kejadian itu pun menjadi viral Dan terekam di video berdurasi 1 menit 40 detik Mulanya acara akad berjalan lancar Tapi saat mengucapkan kalimat syahadat Tiba-tiba saja sang calon mertua menyumpahi mempelai pria dengan bahasa setempat Yang berarti kasar dan menghina Harga jeng madara sebagai keluarga Usut punya usut, ternyata keluarga pengantin perempuan marah Karena sang calon menantunya telah menghamili pengantin perempuan terlebih dulu Ditambah dirinya datang terlambat ke upacara pernikahan Aduh, gimana ya morning people? Kalau udah kayak gini, jadi serba salah ya? Beralih ke berita yang menjadi viral Dan juga banyak menyedot perhatian orang-orang Indonesia Yaitu kisah seorang pensiunan polisi di Semarang Yang menjadi manusia silver untuk mengumpulkan recehan di jalanan Dengan dali terdesak ekonomi Ia membaluri seluruh tubuhnya dengan cat berwarna perak Video pencidukan sang pensiunan polisi ini pun menjadi viral di sejumlah media sosial Ia tertangkap oleh Satpol PP Kota Semarang Dan mendapatkan pembinaan sebelum dibebaskan Pihak berwajib pun menyebutkan Jika Agus Dartono sang manusia silver ini Lebih memilih profesinya saat ini Daripada harus meminta bantuan kerabat ataupun rekannya Itu tadi dua berita yang sedang hangat menjadi perbincangan Apakah Morning People juga jadi salah satu orang yang mengupdate berita tadi? Selamat pagi semuanya Aduh gimana nih hari ini nih semangat ya menjalani hari ini ya Harus semangat dong Kita aja yang disini udah semangat banget nih hari Selasa Buat temenin Morning People yang ada di rumah Seperti biasa kembali lagi di Morning Update Ada apa di hari ini? Morning Update Oke ini seperti biasa ya gak bosan-bosan kita mau ngingetin nih dan ngasih tahu juga buat semuanya kalau kita nih semua yang tugas hari ini sudah mematuhi yang namanya seluruh protokol kesehatan Iya betul sekali ya Kak Fadli Dan pagi ini kita punya tayangan yang inspiratif banget nih terutama buat ibu-ibu yang ada di rumah Iya bener banget jadi kali ini kita punya tayangan seorang perempuan yang lahir dengan kondisi istimewa yaitu tanpa lengan Kak Betul banget Aiva ya perempuan asal Belgia ini memang lahir dengan kondisi yang spesial nih Fani Tapi kerennya dia bisa melakukan segala aktivitas tuh seperti biasa bahkan juga bisa mengurus anak loh Wow keren banget aku sih kasih jempol ya sebagai seorang perempuan ibu satu ini tuh keren banget bisa mengurus diri sendiri dan juga bisa ngurus anak meskipun memang dengan keterbatasan kondisinya ya Kak ya Ya dua kita langsung lihat aja kali ya ini dia tayangannya Di tengah kondisi fisiknya yang tak biasa perempuan asal Belgia Sarah Talbi mampu menginspirasi banyak orang Ia tidak memiliki tangan namun tetap bisa mengurus sang anak dan rumah tangga dengan kakinya Ibu berusia 38 tahun ini memang terlahir tanpa lengan bahkan dokter pun tidak dapat menjelaskan kondisinya tersebut Hebatnya lagi Sarah sejak kecil tidak pernah merasa bahwa dirinya berbeda dengan anak lainnya Tentu saja hal ini tidak terlepas dari peran orang-orang terdekatnya Sejak dulu Sarah diajarkan untuk mandiri dengan cara makan memakai baju dan menyisir rambutnya sendiri dengan menggunakan kakinya Dan saat beranjak dewasa keahlianya pun semakin bertambah Ia bisa memotong sayur dan buah menggunakan pisau bahkan menggunakan makeup Salah satu pencapaian terbesar dalam hidupnya adalah memiliki seorang putri berusia 2 tahun bernama Lilia Meski terlahir dalam kondisi istimewa Sarah tetap bisa membesarkan sang anak dengan baik Ia mampu mengurus sang anak dengan menggunakan kaki meskipun butuh beradaptasi Saat ini ia tak lagi merasa kesulitan menjadi seorang ibu Sang anak juga sudah terbiasa dengan kondisi ibunya Sarah merasa kini kehidupannya lebih lengkap Dan mengaku mendapatkan banyak pelajaran saat sang anak yang menjadi kebahagiaan yang lahir Saat ini Sarah telah menemukan bakat terbarunya Lomoning People Yaitu melukis dengan menggunakan kaki Bahkan ia berencana untuk mengadakan pameran dan menunjukkan hasil lukisannya di masa depan Ia mendapatkan inspirasinya dari alam Ya ini menginspirasi banget ya Fah ya maksudnya kita yang diberikan kelengkapan ini gak boleh banyak geluh juga Dengan hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa kita kerjain tapi akhirnya sebenarnya karena males aja gak mau Apa-apa butuh Kayaknya aku butuh asisten tambahan deh Kayaknya ini semuanya mereka bisa melakukan sendiri ini luar biasa loh Salah satu hal yang bisa kita pelajari ya dari ibu tadi ya Untuk tetap berjuang apapun kondisinya Luar biasa pokoknya hebat Kepuk tangan lu dong buat ibu yang tadi ada di Belgia Nah sekarang bukan morning update nih kayaknya kalau kita gak ngomongin masalah tentang teknologi terkini Iya bener banget Kak Kali ini kita punya informasi seputar teknologi untuk di peternakan Betul banget Jadi Fah beberapa teknologi itu ya membantu peternakan peternak ini para peternak ini ya Walaupun teknologi itu sebenarnya sederhana banget Nah ini Fah nih ada yang bisa mempercepat proses pengolahan dan ini tuh adanya di Indonesia loh Wow adanya di Indonesia ya Iya Tapi memang nih kadang-kadang hal yang sederhana nih morning people bisa membawa dampak yang begitu besar Betul banget Yaudah kita langsung lihat aja kali ya ini dia tayangannya Ini dia informasinya Berbicara tentang peternakan Pastinya lekat dengan hewan-hewan yang menjadi penghasil susu Ataupun hewan yang dagingnya bisa kita olah Pada umumnya juga orang-orang berpikir Jika memelihara hewan di peternakan Lekat dengan teknologi tradisional zaman dulu Yang membuat kita lelah karena memerlukan tenaga banyak Tapi seiring dengan perkembangan zaman Teknologi peternakan pun ikut berkembang Seperti inovasi-inovasi berikut ini Membersihkan kandang dengan robot pembersih Bukan hanya di rumah-rumah modern saja Morning people bisa menemukan robot pembersih Yang menjadi pekerjaan kita semakin ringan Tapi kamu juga bisa melihat robot pembersih ini Di sebuah peternakan yang ada di Jerman ini Terlihat robot pembersih sibuk membersihkan kandang sapi yang kotor Dengan makanan dan kotoran lainnya Ada juga alat untuk membersihkan bagian kepala sapi Dan bagian lainnya Aduh imut ya morning people Melihat sapi-sapi ini akrab dengan teknologi saat ini Selanjutnya ada peternakan ayam petelur Yang semuanya sudah menggunakan mesin komputer di Amerika Peternak akan memilih ayam-ayam petelur yang unggul Kemudian hasil telurnya akan dimasukkan ke mesin inkubator selama 18 hari Setiap satu rak inkubator pun bisa menampung sebanyak 69 ribu telur ayam Mesin tersebut nantinya akan beralih ke mode miring jika diperlukan Agar telur mendapatkan suhu yang sama Setelah 18 hari Telur-telur tadi akan dimasukkan ke dalam mesin scanner Dan memilih mana telur yang bagus dan tidak Kemudian telur akan divakum dan dikirimkan ke mesin injektor Dan diberikan vaksin organik Untuk kemudian disimpan kembali ke mesin inkubator Setelah beberapa waktu telur akan menetas menjadi ayam petelur selanjutnya Satu lagi peternakan yang mulai menerapkan sistem teknologi modern Yakni salah satu peternakan yang berada di desa Pare kecamatan Wonogiri bagian selatan Peternakan ini mulai menerapkan pengolahan pakan yang modern yakni kamo Alat modern ini membantu para peternak untuk lebih mudah Dalam mengolah bahan baku seperti singkong, gedelai, jerami, dan juga lain-lain Dengan alat modern ini, peternakan hanya membutuhkan 6 orang pekerja Untuk mengelola 2.000 ekor hewan ternaknya Wah, keren ya morning people Jadi peternak bukan lagi masalah yang dianggap sebelah mata dan kuno Tapi juga canggih dan dapat mengikuti perkembangan teknologi yang pesat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!